Pemirsa Unit Reserse Polsek Jengkawa Jember, Sabtu Siang, ringkus 4 orang pelaku minum-minuman keras. Satu di antaranya pengedar oker baya jenis trihex penidil dan dextro metopan. Perangkapan pelaku diwarnai isak tangis keluarga. Penangkapan empat pelaku minum-minuman keras di sebuah toko pinggiri jalan di desa Wirowongso, Kecematan Ajung, Jumbar, diwarnai isak tangis keluarga. Bahkan istri dari salah satu pelaku mengalami pingsan mengetahui suaminya ditangkap polisi. Penangkapan terhadap keempat pelaku minum-minuman keras ini berawal dari laporan warga karena tempat yang dijadikan ajang minum-minuman keras sering dijadikan transaksi peredaran obat keras berbahaya. Dari keempat pelaku, polisi juga mengamankan satu tersangka pengedar oker baya yakni Imam Fajar Rizkiyadi, usia 20 tahun, warga lengkong Kecematan Munggul, Sari Jombar. Dari penggerbekan ini, polisi mengamankan barang bukti tiga klip obat trihexpinidil sejumlah 28 butir dan 590 dextrometopan siap edan. Uang hasil penjualan senilai 435 ribu rupiah, serta satu unit handphone yang dijadikan alat untuk bertransaksi. Pada saat kita melakukan penggerbekan, ditemukan 4 orang pemuda tersebut sedang menenggak minuman keras, alkohol yang dicampur dengan air mineral dan hemaviton. Kita dalami dan kita melakukan penggeledahan terhadap 4 orang pemuda tersebut. Ternyata salah satu dari 4 pemuda tersebut adalah pemilik toko yang dijadikan untuk minum-minuman keras. Dan setelah kita lakukan penggeledahan pada sebuah tas hitam yang notabene milik tersangka R ini, di situ kita temukan barang bukti berupa 28 butir pil trihexpinidil dan 590 pil dextrometopan. Kemudian uang hasil penjualan Okerbaya sebanyak 435 ribu, kemudian sebuah HP merek Realme. Akibat perbuatannya pelaku Imam Fajar Rizkyadi akan dijerat Pasal 196 Subsider Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara ketiga pelaku lainnya kini masih diamankan di Polsek Jenggawa untuk dijadikan saksi, karena ketiga pelaku ini hanya sebagai pembeli. Tim Liputan, News FTV Jember melaporkan.